Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, welcome back to tutorial PLC So, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat ladder diagram di PLC ya Tentang tepatnya di PLC Siemens Setelah kita kemarin belajar bagaimana cara untuk wiring power PLC Wiring input digital PLC dan wiring output digital PLC Sekarang kita akan belajar untuk membuat programnya Pertama kita klik di program block Kemudian kita klik di mine Oke, kita tunggu beberapa saat Oke, untuk program main sudah terbuka ya Ini adalah network Kalau di Omron namanya ROM Kalau di Siemens ini namanya network Seperti itu Bagaimana cara untuk membuat program sederhana di tiap portal Seperti itu ya Pertama kita tambahkan di sini Ada normally open contact ya Bisa kita klik Kemudian kita drag Kita lepas di sini sampai keluar tanda hijau Ya, maka akan keluar tampilan seperti ini Maka kita tambahkan lagi Untuk NC ya Ini kita drag lagi Sampai keluar tanda hijau lagi Baru kita lepas Keluar juga NC nya Terus kemudian kita tambahkan coil Kita klik Kemudian kita drag sampai keluar tanda hijau Maka akan keluar seperti ini Sudah, terus kemudian kita akan beri pengunci Kita beri percapangan dulu Kita klik ini Simbol ini open branch Kemudian kita drag lagi untuk NO Drag lagi Kita klik di warna hijau yang kita tuju Oke, ketika sudah selesai Maka ini kita klik di ujungnya Kita tarik Nah, maka kita hubungkan lagi sampai keluar warna hijau Di posisi yang kita inginkan seperti ini Maka ini adalah rangkaian safeholding Yang ada di program PLC Yang akan kita transfer ke PLC Seperti itu Ketika program ini sudah terbuat seperti ini Apakah bisa dijalankan mas? Tentu saja belum ya Karena untuk alamat inputnya Belum kita tuliskan pada network ini Kita cek alamat inputnya dulu Kita klik di device and network Kemudian kita klik gambar PLC Kemudian kita klik IOTEX Maka akan keluar seperti ini Untuk yang di atas ini Adalah address dari input dan output analog Jadi yang akan kita pakai adalah Input I0.0 Input I0.1 Dan output key 0.0 Seperti itu Kita kembali lagi ke main Kita klik dua kali main Karena tampilannya seperti ini Ini kita bawahkan terlebih dahulu Kemudian ini kita klik di sini ya Masih ingat ya input pertama Kita gunakan I0.0 Enter Dua kali Maka dia akan Berwarna seperti ini ya Terus kemudian NC Ini kita beri alamat I0.1 Ter dua kali Maka dia tidak merah lagi Untuk output tentunya kita beri alamat Key 0.0 Lalu kita enter dua kali Terus jangan lupa Pengunci ini adalah Anak kontak dari output Jadi ini kita beri nama atau alamat Key 0.0 Enter dua kali Maka program sederhana Di tiap portal sudah jadi seperti ini Oke itu tutorial dari saya Bagaimana cara membuat program sederhana Cara mudah dan gampang dipahami Tentunya ya Ini adalah program Sevelting yang ada di tiap portal Oke itu video kali ini Terima kasih sudah menonton See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton